Halo adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang memahami konsep latihan nafas dan batuk efektif. Latihan nafas dan batuk efektif merupakan suatu tindakan yang bisa diterapkan pada pasien dalam kondisi tertentu untuk mempercepat proses penyembuhannya. Dua metode ini sangat sering dilakukan pasien, tetapi karena teknik yang kurang benar, manfaatnya pun kurang didapatkan dengan baik, bahkan akan menimbulkan efek buruk lainnya. Latihan nafas dalam Latihan nafas dalam ini adalah bernapas dengan perlahan dan menggunakan diafragma, sehingga memungkinkan abdomen terangkat perlahan dan dada mengembang penuh. Tujuan nafas dalam adalah untuk mencapai ventilasi yang lebih terkontrol dan efisien, serta untuk mengurangi kerja bernafas. Meningkatnya inflasi alveolar maksimal, meningkatkan relaksasi otot, menghilangkan ansietas, menyingkirkan pola aktivitas otot-otot pernafasan yang tidak berguna, Tidak terkoordinasi, melambatkan frekuensi pernafasan, mengurangi udara yang terperangkap, serta mengurangi kerja bernafas. Batuk efektif Batuk efektif ini adalah suatu metode batuk dengan benar, di mana klien dapat menghemat energi, sehingga tidak mudah lelah mengeluarkan dahak secara maksimal. Batuk merupakan gerakan yang dilakukan tubuh sebagai mekanisme alamiah, terutama untuk melindungi paru-paru. Gerakan ini pula yang kemudian dimanfaatkan kalangan medis sebagai terapi untuk menghilangkan nendir yang menyumbat saluran pernafasan akibat sejukkan penyakit. Itulah yang dimaksud pengertian dari batuk efektif. Nah, batuk efektif ini dilakukan melalui gerakan yang terencana atau dilatihkan terlebih dahulu. Keefektifan batuk klien dievaluasi dengan melihat apakah ada sputum cair, laporan klien tentang sputum yang ditelan, atau terdengarnya bunyi nafas tambahan yang jelas saat klien diauskultasi. Klien yang mengalami infeksi saluran nafas atas dan infeksi saluran nafas bawah harus didorong untuk nafas dalam dan batuk sekurang-kurangnya setiap 2 jam saat terjaga. Klien yang memiliki jumlah sputum yang besar harus didorong untuk batuk setiap jam saat terjaga dan setiap 2-3 jam saat tidur. Nah, tujuan latihan nafas dalam dan batuk efektif ini adalah yaitu nafas dalam dan batuk efektif merupakan teknik batuk efektif yang menekankan inspirasi maksimal yang dimulai dari ekspirasi yang bertujuan untuk meningkatkan distribusi ventilasi, meningkatkan volume paru, memfasilitasi dan meningkatkan pembersihan saluran nafas, mencegah infeksi, mengatur prevensi dan pola nafas sehingga mengurangi air trapping atau gas trapping, retensi abnormal paru-paru di mana sulit untuk mengembuskan nafas sepenuhnya. Dapat pula memperbaiki fungsi diatma, memperbaiki mobilitas sakkatoras, meningkatkan rasa nyaman klien, dan mengeluarkan sekresi dari jalan nafas bagian atas dan bawah. Jalan nafas atas merupakan suatu saluran terbuka yang memungkinkan udara masuk melalui hidung, mulut, dan ronkus hingga ke alveoli. Jalan nafas atas terdiri dari rongga hidung, rongga mulut, laring, trachea. Jalan nafas bawah terdiri dari bronkus, dan pecah bangannya, serta paru-paru. Indikasi nafas dalam dan batuk efektif dilakukan pada pasien yaitu COPD atau PPOK, yaitu Chronic Obstructive Pulmonary Disease, atau penyakit paru obstructive chronic. Penyakit ini ditandai oleh hamba tertaliran udara di saluran nafas yang bersifat progresif, non-reversible, atau reversible paritial. PPOK disini terdiri dari bronkitis chronic dan emphysema, atau gabungan keduanya. Selanjutnya ada emphysema. Emphysema adalah kondisi di mana santung udara di paru-paru secara bertahan hancur, membuat nafas jadi lebih pendek. Emphysema adalah salah satu dari beberapa penyakit yang secara kolektif dikenal sebagai penyakit paru obstructive chronic atau PPOK, ditandai oleh pelebaran bronka udara di setal broniolus terminal, disertai kerusakan dinding alveoli. Emphysema ini membuat kantung udara yang terdiri dari balon-balon yang bergeromol, seperti tandan buah anggur yang menjadi kantung udara dengan lubang-lubang mengangat di dindingnya. Hal ini mengurangi luas permukaan paru-paru, dan pada gilirannya jumlah oksigen yang mencapai air tanah. Selanjutnya ada fibrosis. Fibrosis adalah pembentukan pelebihan fibrosa jaringan ikat di suatu organ atau jaringan dalam proses reparatif atau reaktif, bisa merupakan reaktif jina atau patologis. Sedera ini disebut jaringan parut, dan jika fibrosis muncul dari garis sel tunggal disebut fibroma. Secara fisiologis, bertindak untuk deposit jaringan ikat yang dapat mengelengkapkan arsitektur dan fungsi dari organ atau jaringan yang mendasarinya. Fibrosis dapat digunakan untuk menggambarkan keadaan patologis di posisi kelebihan jaringan fibrosa, serta proses di posisi jaringan ikat dalam penyembuhan. Nah, itu tadi ya, pengertian, tujuan, dan indikasi dari latihan atas damak dan bentuk penyembuhan. Terima kasih.